Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pensai job lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada berjumpa kembali bersama mimin di channel kesayangan kalian yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Heiko van der Vecken beserta keluarganya ya untuk saat ini disini pembahasan terbaru benarika Heiko akui cinta pertamanya bukan pada Rangga Azog tapi sosok inilah cinta pertamanya Koko nah sahabat tentu kalian semua penasaran kan dengan pembahasan mimin kali ini tapi sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini oke sahabat hijau lovers setahusah menunggu lama-lama kita langsung saja ke isi pembahasan halo apa kabarnya kalian semua para pensai job dimanapun kalian berada senang sekali mimin bisa hadir menemani kalian yang mana disini mimin akan coba memberikan informasi tentang si cantik Heiko van der Vecken yang sedang liburan di Singapura dan ini dia pengakuan Heiko van der Vecken sungguh mengejutkan Heiko mengaku bukan sosok Rangga Azog cinta pertamanya tapi Heiko katakan cinta pertamanya pada sosok ini nah sahabat tentu kalian semua semakin penasaran kan makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita sosok si cantik Heiko van der Vecken mengakui bahwa cinta pertama dia jatuh pada dadinya tercinta yang mana disini Heiko merasakan kasih sayang yang tulus terhadap dirinya ya dari sosok dadi tercintanya walaupun kita semua tahu ya dadinya ini sudah berpisah dengan mama Heiko tapi kasih sayang dadi terhadap Heiko tidak luntur seperti juga halnya Mumu menyayangi Heiko seperti anak sendiri makanya disini Heiko merasakan cinta pertamanya itu dari sosok dadi tercinta dan pengakuan Heiko tidak dibuat-buat ya sahabat karena Heiko sangat sayang terhadap keluarga tercinta makanya sekarang pembahasannya ini aja ya sahabat jangan dikait-kaitkan dengan yang lain ya dengan si ono-ono kucrut itu ya kita fokus aja terhadap Heiko van der Vecken yang mana sedang berbahagia bersama keluarga tercinta ya liburan dan disini tentu saja ya membuat kita juga senang kalau melihat Heiko van der Vecken senang karena seperti yang kita ketahui ya Heiko ini sosok anak yang baik sosok anak yang sayang terhadap keluarganya makanya disini Heiko pergi belibur bersama keluarga ke Singapura untuk beberapa waktu yang belum bisa ditentukan nah jadi kalau ada yang bertanya Heiko kapan pulang ini juga belum tahu pasti ya sahabat karena disini Heiko ingin menenangkan diri dulu bersama keluarga ya menghibur hati dulu katanya nah sahabat disini kita selalu berdoa buat Heiko dan terutama para Heiko perni yuk kita berdoa terus buat yang cantik Heiko van der Vecken ini mudah-mudahan saja nih Heiko selalu ada dalam hidung ngawas dan diberikan kekuatan dan selalu diberi kesehatan dimanapun dia berada karena seperti yang kita ketahui ya Heiko van der Vecken ini pergi berlibur bukan hanya berlibur saja tapi dengan prosek-prosek terbaru dia yang sangat luar biasa kita muti talentanya jadi kita sebagai fans Heiko cukup berdoa saja buat yang Heiko dan Heiko van der Vecken ini rezekinya lancar terus ya dan proyek cantik kita semua tahu kalau proyek terbaru Heiko sekarang mungkin masih sendiri ya sahabat oke ini datang ke depannya kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari Heiko mudah-mudahan ada kabar terbaru yang membuat kita semua para Heiko senang oke sahabat mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru mudah kerap setiap lima jam oke sahabat Hai Job Lover semuanya ucapkan terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati